Video ini disponsori oleh Hari-Hari Musik. Oke, kali ini gue akan ngebahas satu pedal overdrive legendaris yang berada di ribuan pedalboard gitaris di seluruh dunia. Ibanez Tube Screamer. Gitaris-gitaris dunia seperti Eric Johnson, The Edge, Brad Paisley, Kirk Hammett, Steve Ray Vaughan, Trey Anastasio, Joe Bonamassa, Buddy Guy, John Mayer, Andy Timmons, Marcus King, Billy Joe Armstrong, Michael Schenker, ada Tube Screamer di pedalboard mereka. Ibanez TS-9 yang bakal gue review ini bukan TS-9 biasa, ini adalah TS-9 HHM Modes. Sedikit sejarah tentang Tube Screamer. Hoshinogakiten adalah perusahaan importir alat musik dari Jepang yang sekarang jadi salah satu brand gitar besar dunia, yaitu Ibanez. Ceritanya tahun 1929, Hoshinogakiten ini mengimport gitar Spanyol dari lutir Spanyol yang namanya Salvador Ibanez. Singkat kata tahun 1957, Ibanez resmi berdiri. Sekitar tahun 1970-an, sekitar tahun itu, Ibanez mulai ngembangin lini bisnis lain, selain gitar, yaitu pedal. Pedal Ibanez didesain dan diproduksi di bawah perusahaan namanya Nishin Onpa. Ibanez bikin kesepakatan sama Nishin Onpa. Salah satu kesepakatannya adalah Ibanez boleh menjual pedal yang didesain dan diproduksi oleh Nishin Onpa, tapi dengan catatan, Ibanez juga memperbolehkan Nishin Onpa untuk menjual produk yang identik dengan brand mereka sendiri. Nama brandnya adalah Maxson. Jadi dari tahun 1979 sampai 2002, Maxson lah yang mendesain dan memproduksi Tube Screamer buat Ibanez. Susu Mutamura dari Maxson adalah orang yang membuat Tube Screamer. Banyak banget pedal overdrive yang kita temuin sekarang di pasaran itu based on Tube Screamer. Istilah lainnya Tube Screamer style pedal. Kayak Voodoo Labs Sparkle Drive, Harley Bentham Vintage Overdrive, Wampler Paisley Drive, TC Electronic Elmo Cambo Overdrive, JHS Bonsai Overdrive, Fulltone Full Drive, Way Huge Green Rhino, Mesa Boogie Grid Slammer, Samor Duncan Aero 5, dan masih banyak lagi itu based on Tube Screamer. Beberapa pedal yang gue sebutin tadi itu membuat pedal dengan blueprint dari Tube Screamer. Jadi ada DNA Tube Screamer tuh mengalir di pedal-pedal yang tadi gue sebutin itu. Beberapa brand nyempurnain lagi dengan salam mereka masing-masing dan ngasih label dengan brand mereka sendiri. MXR, Electro Harmonics, TC Electronics, Love Pedal, Fulltone, dan banyak lagi. Dan mereka pasti punya satu tipe pedal yang referensinya adalah Tube Screamer. Dan ada juga beberapa brand yang langsung memodifikasi Tube Screamer dan dijual di bawah brand modifikasi mereka. Yang paling akrab di telinga ada dua. Yaitu Tube Screamer Kili Mode dan Tube Screamer Analog Man Mode. Nah di Indonesia kita nggak usah jauh-jauh ke Kili atau ke Analog Man. Hari-hari musik bikin lini bisnis khusus untuk modifikasi pedal. Namanya HHM Modes. Di tangan gue ada TS9, HHM Modes, yang akan gue review. Walaupun video ini disponsori oleh Hari-hari musik, review ini bersifat fair review. Atau pros and cons review. Jadi gue akan review kelebihan dan kekurangannya juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tube Screamer Biasa dipakai buat lead booster karena ngurangin low end dan ngasih fokus di mid frekuensi agar frekuensi gitar kita pada saat lead itu bisa tembus di tengah kebisingan pikuk instrumen musik lain pada saat perform sama band. Misalkan pada saat main lead, suara lead gitar kita kurang jelas, ada dua kemungkinan tuh. Volume kurang kencang atau mid-nya kurang naik. Nah ini poin penting banget. Menggunakan overdrive pada ampli tabung yang kita set clean, itu bisa nge-push buat masuk ke magical territory yang namanya edge of break up. Pada saat gue pake ampli tabung, sweet spot gue selalu edge of break up. Karena menurut gue territory ini adalah letak surganya dari ampli tabung. Jadi pada saat tangan kanan gue nampol senar kenceng, muncul tuh sedikit percikan-percikan overdrive dan pada saat tangan gue metiknya pelan, soundnya tetep clean. Jadi apapun ampli tabung yang gue pake, sweet spot gue selalu edge of break up. Kesimpulannya setelah gue cobain, yang pertama, T9 HHM Mods ini rasanya musikal banget. dinamikanya enak, artikulasinya jelas. Walaupun drive gue set full, kayak sinyal gitar kita tuh nggak 100% kena saturasi atau terdistorsi. Ini rasanya kayak sound clean yang di layer sama drive. Rasanya enak dari situ kalau menurut gue. terima kasih. legenda UFO terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton